Hai sahabat, bertemu lagi dalam DC Jogs 7.7 channel Kali ini kita akan update bagaimana perkembangan dengan pohon mangga yang telah kita sambung sisip ya pada 27 hari bulan 9 dan hari ini ialah tanggal 25 hari bulan 10 ya. Ini dari dua varietas yang kita sambung pada 27 hari bulan 9. Yang ini nampak gayanya masih hijau sahabat ya. Ini masih hijau. Ini entres dari pohon mangga Mahathir dan yang satu ini adalah dari entres dari mangga Cokanan ya. mangga Cokanan, nampak gayanya yang satu ini gagal sahabat ya. Seperti yang saya katakan di episode yang lepas, dalam masa tiga minggu seandainya pohon mangga ini entres yang kita simpan ini hitam, berarti itu gagal ya. Penyatuan kembiumnya tidak menjadi. Itu menyebabkan kegagalan. Dan yang satu ini ini dari entres mangga Mahathir yang kita simpan kemarin. Masih hijau sahabat ya. Masih hijau. Ini entresnya dari mangga Mahathir ya. Yang kita cantum itu. Masih hijau dan di putih-putih sebelah pucuknya itu sudah mulai ada mengeluarkan tunas ya. Dari sana. Ini dalam tiga minggu sudah, tiga minggu lebih. Masih hijau berarti penyatuan kembium itu terjadi di antara kulit entres dengan pohon penanti yang kita sisipkan ini ya. Jadi yang ini nanti akan keluar dan menembusi plastik yang kita balut dulu. Banyak faktor ya sahabat yang menyebabkan kegagalan. Yang pertama dari cuaca juga. Pada waktu ini cuaca selalu hujan. Pusimujan itu juga melibatkan faktor ya. Sebab pohon ini kita letak di luar ya. Di luar. Tidak kita lindung. Yang kedua lagi. Kemungkinan besar sebab pohon ini sudah agak tua. Sudah agak tua pohonnya ya. Jadi kumbium yang di batang pohon penanti ini tidak sebanyak seperti pohon muda ini ya. Dia tidak sebanyak itu. Jadi itu juga penyebab. Air yang masuk ke dalam juga adalah penyebab utama kegagalan. Dan juga hirisan ya. Hirisan yang kita buat waktu kita membuat hirisan penyayatan untuk menyentum pokok ini tidak rata. Dan steril di pisau yang kita gunakan itu harus bersih. Banyak lagi faktor-faktor yang boleh menyebabkan kegagalan untuk menyambung sisip. itu untuk dari pengalaman yang saya sudah lalui lah. Itulah yang menyebabkan kegagalan. Oke sahabat ya. Ini update-nya pada 25 hari bulan 10. Dan kita akan teruskan lagi update-nya di hari yang akan datang. yang mati ini sahabat kita akan tukarkan ya. Yang ini yang mati kita akan tinggalkan. Buka dan buang. Dan kita akan membuat satu cantuman lagi di sini ya. Sebelah atas sini. Sebab itulah tujuannya kemarin. Yang ini saya tidak buang. Saya tidak akan buang yang ini. yang asalnya ini. Sebab seandainya kita gagal dalam penyantuman ini. Kita masih ada pohon ya. Untuk buat penyantuman yang baru. Jadi ingat sahabat ya. Bila kita buat penyantuman ini. Kalau boleh tinggalkan yang ini ya. Supaya Seandainya gagal kita akan dapat membuat lagi. Di sebelah atas. Atau yang ini. Kalau ini besar kita boleh terus menyambung pucuk ya. Syambung pucuk. Tapi ini agak kecil. Mungkin tidak dapat kita akan lakukan di sini. Oke sahabat yang mati ini tadi ya. Akan kita buang. Sebab ini dah hitam ya. Dah mati. Kita akan buangkan sahabat ya. Kita akan buangkan. Ya ini dia sahabat ya. Ini Interest kita Yang mati ya. Yang gagal kita buat penyantuman ya. Ini yang berwarna gelap. Sudah mati ya. Soalnya kita akan buat satu lagi. Satu yang baru. Ini interest yang akan kita gunakan lagi. Ini dari Baratas Mangga Cokanan ya. Yang paling penting sahabat. Interest juga memainkan peranan ya. Interest yang kita pilih seharusnya Ada. Sudah mulai ada. Mau tumbuh ya. Tanda-tanda tunas mau tumbuh di pucuknya itu. Interest yang begini yang sangat baik. Untuk. Kita gunakan sambung sisip. Sambung sisip. Dan sambung pucuk ya. Yang begini sahabat. Ya ini dia. Jadi kita akan gunakan yang satu ini sahabat ya. Untuk santung di sini lagi. Tapi saya rasa kalau untuk di sebelah sini dia agak kecil. Mungkin kali ini kita akan buat dua centuman sekali. Sebelah sini dengan yang sini. Jadi kita akan lihat mana satu yang akan tumbuh nanti. Kita akan buat hirisan begini di sebelah tadi. Ini tempat yang gagal tadi ya sahabat ya. Ini yang gagal. Jadi kita akan buat di sebelahnya lagi. Untuk satu centuman. Sekali kita kena hiris. Seperti biasa. Hiriskan sahabat ya. Seperti yang saya bagitahu kemarin itu ya. Ini kena rata. Jangan ada bergelombang. Ini juga fakta utama penyebabkan kegagalan ya. Untuk sambung. Sambung sisip ya. Yang dia kena rata. Kita buangkan sedikit nih. Lalu kita akan. Sisipkan di sini sahabat. Sisipkan di sini. Nah kalau dia agak besar itu tak apa sahabat ya. Yang penting. Di sini sahabat ya. Dia punya ini. Kena tepi. Jadi. Kulit interest yang kita. Centumkan dengan pohon penanti itu. Rapat ya. Rapat. Kena gembiumnya akan lebih mudah menyatu begini. Ya sahabat ya. Bila kita. Setelah kita. Masukkan tadi. Pastikan ya. Semua rapat. Kita akan. Buat pengikatan di bawah sini ya. Pastikan benar-benar rapat sahabat ya. Jangan ada ruang udara. Yang masuk. Yang. Yang. Tak ada tempat. Air ya. Kena. Bila air boleh masuk. Itu juga. Penyembah utama. Kegagalan ni. Di bahagian atas ni kita buat sekali saja ya. Kita tarik kencang sedikit. Garo. Tunas. Mudah untuk menembusinya nanti. Bila. Bila. Ia tumbuh. Ini kita buat ke atas sedikit sahabat ya. Untuk mengelakkan air. Masuk ke dalam. Ya. Ini sahabat. Pangan. Sekali saja pun. Sudah cukup ya. Tapi. Untuk kepastiannya. Saya buat dua kali. Ini sahabat ya. Ini satu yang pertama. Yang telah kita ganti dengan yang. Mati tadi ya. Dan kita akan buat satu lagi di sini. Kita buat dua sekali. Sandarnya ini tak jadi nanti. Ini kita. Satu ini akan hidup juga. Sandarnya dua-dua jadi. Kita akan pilih. Atau kita akan simpan keduanya sekali ya. Itu cabangnya nanti. Ini yang. Untuk. Ventress. Intress yang kedua. Kita akan simpan di sini sahabat ya. Ini juga dari. Intress. Pohon. Beratas pohon. Cokanan Mangga Cokanan Kita hiris seperti ini Jadi bahagian atasnya ini Kita kena Kencangkan sedikit plastik itu Agar ia Mudah ditembusi Dapatkan sedikit di sini Inilah air Kalau seperti cantuman yang kita buat tadi Kita ikat ya sahabat Ini ya sahabat Ada dua Dua intres yang kita cantum Balik untuk menggantikan satu yang mati itu Ini intres Mangga Cokanan Ini akan kita Tunggu dan lihat lagi Kembangannya Yang satu ini Masih hijau Dan tungasnya mulai Sudah tumbuh di sini Ini akan hidup Dan kita akan tunggu Perkembangan yang buah ini lagi Ok guys Ini Kita akan Buat satu lagi Buat satu pohon lagi Untuk sambung sisit Dan sambung pucuk Dan sambung pucuk Untuk yang satu ini Yang ini Dari gigi juga Dari seedling yang kita semai Ini satu pokok mangan juga Dari seedling kita semai Dan kita akan buat buah ya Satu sambung 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 sisit Dan satu lagi kita akan sambung pucuk Untuk yang satu ini Yang ini sahabat ya Seperti tadi juga Kita sediakan intres Sediakan intres Ini memainkan Satu peranan yang penting Sahabat ya Seperti Yang tadi itu Penyebabnya juga Mungkin Berkemungkinan dari intres juga Seperti yang ini Kita kena ambil intres Yang sudah ada Keluar Dia punya Apa namanya ini Dunas yang akan keluar ya Biji-biji itu Ini sangat penting ya Ini yang akan kita gunakan Ini dari Variatas Pohon Mangga Mahdi Mangga Mahdi Buah yang besar Kita akan Sambung sisit disini Untuk yang ini Kita kena Potong seperti ini dulu disini Ini kita kena Nah ya sahabat ya Seperti itu Ya sahabat ya Kita masukkan Intres Kita pastikan ya Seperti biasa Jangan ada ruang udara ya Pastikan tertutup rapat Ini kita akan Cut ya Selamat menikmati Selamat menikmati Ini sudah ya Sudah kita buat Dan kita akan Buat satu yang ini Lagi sahabat ya Itu yang sahabat ini Kita buangkan Ini Ini juga dari Boreatas Pohon Mangga Mahdi Ini yang akan kita Sambung sisip Yang ini sudah kita Balut dulu dengan Plastik and freshnya Kita akan Sambung sisip Kesini Pohon ini ya Kita buat begini Selamat mencinkan Sistem baji Sistem baji Ini 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 Yang ini kita potong disini ya Kita potong disini Kita buang Kita buang Yang ini akan kita Belahkan Kita belah Ini dia Interest tadi Kita akan Masukkan di Dalam yang sudah kita Belah tadi ya Pastikan ini ya Kita ada Ruang udara Tidak sahabat ya Ini sistem baji Kita akan Balut Interest yang sudah kita Masukkan tadi Masukkan ini juga Ini akan kita Walut Dapat Selamat Kita pastikan Ini tadi ya Jangan ada Ruang Mudara 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 Lepat ya sebat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton